Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Badan Cukai, DJBC Banten memusnahkan barang ilegal senilai 14,47 miliar rupiah di Dermaga Pelabuhan Indahkiat, Merak, Kota Cilegon, selasa 7 Desember. Sejumlah barang ilegal hasil tangkapan DJBC Banten dimusnahkan di Dermaga Pelabuhan Indahkiat, Merak, Kota Cilegon, selasa 7 Desember. Barang ilegal yang dimusnahkan mulai dari hasil tembakau rokok, hasil pengolahan tembakau lainnya, HPTL cerutu, dan minuman beralkohol. Barang ilegal dimusnahkan merupakan hasil tangkapan operasi penindakan DJBC Banten selama tahun 2021. Pertama, hasil tembakau rokok, jumlahnya 13.363.929 batang. Kemudian HPTL, ada 88 botol yang botolnya kecil, kemudian ada 20 batang cerutu, dan ada 1.932 botol minuman mengandung air dan alkohol yang terkenal minuman berat. Nilai barang kurang lebih 14,47 miliar, dan potensi perubahan negara sebesar 9,8 miliar. Pemusnahan barang milik negara senilai 14,47 miliar rupiah dan barang rampasan negara senilai 30,3 juta rupiah ini, guna mencegah gangguan stabilitas perekonomian dan industri barang sejenis di dalam negeri. Pihak kanwil DJBC Banten akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap barang-barang ilegal, mengingat masih banyak beredarnya barang ilegal yang dapat merugikan negara. Pemusnahan jutaan barang ilegal itu dilaksanakan di kantor wilay DJBC Banten, disaksikan pihak terkait seperti Kejaksaan Tinggi Banten, TNI dan Polri. Dari Banten, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.